Pemirsa sekelompok warga Kupang, Demo Kepolda NTT menuntut aparat profesional dalam mengusut kasus pembunuhan ibu dan anak. Sebelumnya, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak yang mayatnya ditemukan di saluran pipa Spamkali Dendeng, dikembalikan pihak kejahsaan karena belum lengkap. Masa yang berasal dari aksi damai peduli kasus kematian Astrid Manafe usia 30 tahun dan Lail Macabe usia 1 tahun membakar dua buah keranda di depan Mapolda NTT. Masa menilai kepolisian tidak bekerja profesional karena berkas perkara yang seharusnya sudah masuk meja sidang dikembalikan ke kejahsaan untuk dilengkapi penyidik. Masa menuntut agar Kapolda NTT yang baru, Irjen Pol Setio Budianto, segera menuntaskan kasus ini, termasuk mendorong agar seluruh penyidik yang menangani kasus kematian ibu dan anak diganti. Pada bulan Agustus 2021, terjadi pembunuhan ibu dan anak yang mayatnya ditemukan di saluran pipa Spamkali Dendeng, Kelurahan Pankase, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tersangka RB merupakan mantan pacar sekaligus ayah biologis dari korban. Dalam kasus ini, penyidik Polda NTT menjelat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.